Taukah kamu di Indonesia tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus? Kenapa fosil dinosaurus tak ditemukan di wilayah Indonesia? Salah satu makhluk reptil purba yang pernah hidup di bumi adalah dinosaurus. Menurut KBBI, dinosaurus adalah binatang raksasa dari zaman prasejarah yang termasuk kelompok reptilia bumi, pemakan daging ataupun pemakan tumbuhan, yang sudah punah. Istilah, dinosaurus berasal dari bahasa Inggris dinosaur, dan juga berasal dari bahasa Yunani, Deinos dan Sauros. Deinos yang berarti kuat, hebat, dan mengerikan, sedangkan, Sauros adalah kadal. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode trias atau sekitar 230 juta tahun yang lalu. Dinosaurus termasuk hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang dan muncul selama 135 juta tahun. Fosil-fosil, dinosaurus yang sudah punah ditemukan di benua Afrika dan beberapa fosilnya juga dijumpai di wilayah Serbia. Sementara di wilayah Asia, tepatnya di wilayah Gurungobi, juga ditemukan fosil dinosaurus. Meski terdapat penemuan fosil dinosaurus di benua Asia, namun enggak ditemukan di Indonesia. Dinosaurus hidup di masa Mesozoikum. Mesozoikum merupakan salah satu zaman yang termasuk proses perkembangan bumi. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi tiga, yaitu Triasik, Jurasik, dan Kretaceus. Diketahui periode Triasik berlangsung sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Tahu enggak, sebagian besar wilayah Indonesia masih ada di bawah lautan selama masa Mesozoikum, lho? Sekitar 30 juta tahun yang lalu daratan Indonesia baru terbentuk. Sehingga di wilayah Indonesia enggak ditemukan fosil dinosaurus. Selain itu wilayah kawasan Katulistiwa juga memiliki kandungan karbon dioksida yang tinggi dan sering mengakibatkan kebakaran alami. Itulah informasi tentang alasan dinosaurus enggak ditemukan di Indonesia. Terima kasih.